Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menebadi waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi Aktivitas Pemerintah Daerah Jambi pasca libur lebaran. Intro Pemirsa PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi, Rabu pagi 17 April 2024 membuka kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun di lingkungan pemerintah Kota Jambi. Intro Bertempat di aula kantor BKPSDM Kota Jambi, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi membuka sekaligus menghadiri kegiatan pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun yang dikelar pada Rabu 17 April 2024. Seri Purwaningsi mengatakan, pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan PNS yang akan memasuki masa pensiun TMT pada Januari 2026. Diharapkan para PNS siap menghadapi masa pensiunnya. Sper waktu dilakukan untuk lebih mempersiapkan dengan memberikan bekal ilmu, pemahaman pengelolaan keuangan tabungan pensiun. Alhamdulillah, pasti hari ini saya dicampingi oleh Pak Astag Ali, BKPSDM, 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 yang akan menghadapi masa pensiun pada TMT nanti Januari 2025. Jadi pembekalan ini dilakukan untuk mempersiapkan, kalau PNS yang akan menghadapi pensiun 2 tahun nanti itu benar-benar siap menghadapi masa pensiun. Di lima tahunan yang lalu, pembekalan-pembekalan sepatu ini dilakukan pendajar. Jadi yang mau pensiun dan buah-buah dilakukan pembekalannya di belakang 2 tahun. Pada akhirnya, apa ilmu pembekalannya diberikan itu belum sempat diantarakan uang pantai-nya, dan selesai hati sejenaganya gagal. Oleh karena itu sekarang, setiap waktu 2 tahun ini dilakukan untuk lebih mempersiapkan para ASDM yang akan menghadapi masa pensiun itu sebaiknya benar-benar siap. Di betul-betulnya dipahamkan tentang pengelolaan uang tak punya pensiunnya. Pembekalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan memberikan pemahaman yang relatif benar tentang pemahaman masa pensiun dan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi khususnya bagi PNS Kota Jambi yang akan memasuki masa pensiun. Salah satunya dengan membekali dengan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Serta melalui kegiatan ini, diharapkan memberikan persiapan dan pembekalan memahami perubahan, menjaga Post Power Syndrome mampu mengelola emosi dan motivasi berpikir positif, mampu memahami peluang bisnis serta mampu mengambil kesempatan yang ada pada saat memasuki usia pensiun. Tampak hadir staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM yakni Moncar Widaryanto, Kepala BKPSDM Kota Jambi Liana Andriani, Ade Putra selaku perwakilan BTPN Cabang Jambi, dan Fadlil Mubarok dari perwakilan PT Taspen Cabang Jambi. Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, Gubernur Jambil Haris selasa pagi menggelar halal bihalal bersama ratusan pegawai Pemprov Jambi dengan salam-salaman untuk saling memaafkan dan memperkuat silaturahmi. Tradisi salam-salaman dan suasana halal bihalal dilakukan Gubernur Jambil Haris di hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri 1445 Hijriah di kantor Gubernur Jambi selasa 16 April 2024 pagi. Halal bihalal saling bermaaf-maafan Gubernur Jambi Al Haris ini didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Seikda Sudirman dengan diikuti pejabat Eslon 2, Eslon 3, 4, dan ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Al Haris dalam kesempatan itu mengatakan bahwa seyokyanya dirinya memimpin apel kedisiplinan di halaman kantor Gubernur lantaran hujan lebat apel ditiadakan. Bahkan ASN sudah dua kali kumpul di lapangan untuk mengikuti apel kedisiplinan. Melihat kondisi cuaca, Gubernur Al Haris langsung menggelar halal bihalal di hari baik ini sebagai wadah memperkuat silaturahmi dan sinergi sesama aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jambi. Gubernur Al Haris menyampaikan ada kelonggaran bagi ASN yang masih dalam perjalanan mudik dan belum masuk di hari pertama kerja pas calo barat. Tadinya apel bersama, kita langsung halal bihalal. Karena situasi cuaca, munisi hujan, maka tidak ada pepercara, apel kita langsung halal bihalal. Di samping juga ada himbawan daripada Menteri, bahwa ada sebagian dari mungkin ASN yang jangan sampai terjadi pemacetan lalu lintas atau penumpukan ASN yang pulang ramai hari minggu, bahkan ada islah WFH. Jadi artinya mereka boleh, kalau yang di pedanan, boleh memperlamat pedanannya tidak berburu, dengan baik macet, dan itu boleh masuk hari berikutnya. Jadi itu yang... Gubernur Al Haris juga menyebutkan pelaksanaan leparan tahun ini berjalan lancar di Provinsi Jambi. Meskipun ada beberapa kondisi kecelakaan yang terjadi di beberapa ruas jalan, namun masih terbilang normatif karena disebabkan mobilitas di saat leparan. Namun dirinya memastikan situasi dan kondisi di Jambi masih kondusif. Rian Janjan, Cik TV, Pelaporkan Pasca libur luparan Idovitri 1445 Hijriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mworojambi Budi Hartono, bersama dengan Kepala OPD, Sidak Kedinas, dan Puskesmas di Kabupaten Mworojambi. Sidak ini memastikan tak ada pertambahan hari libur bagi ASN terutama untuk dinas yang bersifat pelayanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Mworojambi Budi Hartono menggelar sidak kehadiran aparatur si pelenggara ke Dinas-Dinas serta Puskesmas di Kabupaten Mworojambi Pasca libur Hari Raya Idovitri 1445 Hijriah. Berdasarkan aturan libur luparan Hari Raya Idovitri sudah ditentukan yakni dari tanggal 5 April hingga 15 April 2024. Tanggal 16, semua ASN wajib masuk dari semua instansi tidak ada penambahan hari libur. Sidak ini dilakukannya pengecekan mulai dari absensi ruangan kerja terutama pada pelayanan masyarakat. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Pemirsa Rabu Pagi, Pemerintah Kabupaten Mworojambi menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Mworojambi. Upacara yang dirangkaikan dengan halal-bihalal Pasca libur luparan atau Idul Fitri 1445 Hijriah ini dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyuni Diliansyah. Pemerintah Kabupaten Mworojambi menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Mworojambi. Upacara yang dirangkaikan dengan halal-bihalal Pasca libur luparan atau Idul Fitri 1445 Hijriah ini dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyuni Diliansyah. Selain para ASN dan non-ASN lingkup Pemkap Mworojambi, upacara tersebut juga diikuti Sekda Mworojambi Budi Hartono, para staf ahli bupati dan asisten Sekda Kap Mworojambi, serta kepala organisasi perangkat daerah. PJ Bupati Mworojambi dalam sambutannya menyampaikan, apel kesadaran nasional yang dilaksanakan setiap bulan ini merupakan bagian tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara. Sebagai upaya meningkatkan disiplin dan semangat kerja, serta profesionalisme. Sekaligus juga merupakan wadah silaturahmi antar pegawai aparatur sipil negara dengan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Mworojambi. Saya akan memohon hari rakyat Idul Fitri, 1445 hijriah, atau bertepatan dengan 17 April 2024. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Mworojambi, secara pribadi mengaturkan. Minal Aydin Wolfeijin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum Hari Kesadaran Nasional, Bahyuni Delianisya selaku penjabat Bupati Mworojambi menyampaikan, manfaatkan untuk memperbarui semangat kerja, dedikasi serta tanggung jawab untuk lebih memantapkan kualitas pengabdian sebagai aparatur negara. Atas nama pribadi maupun pemerintah daerah, menyampaikan selamat Idul Fitri, 1445 hijriah, mohon maaf lahir dan batin, semoga momentum hari ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi kita semua untuk menjaga dan memelihara semangat kebersamaan di jajaran lingkup Pemkap Mworojambi. Pasca Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Jambi memastikan stok komunitas pangan di pasar cukup stabil, begitu pun juga dengan harga pangan yang masih terjangkau oleh masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Rabu 17 April mengatakan, ketersediaan pangan di pasaran pasca luparan masih aman. Hal ini diketahuinya pasca melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, Disperindak, BPS, hingga Tim Pengendalian Inflasi. Secara umum, Sekda Sudirman menjamin kondisi stok dan harga pangan cukup stabil, sekalipun ada kenaikan harga pasca luparan dinilai masih batas wajar. Meskipun begitu, Sekda Sudirman tetap mewanti-wanti pihak terkait untuk mengawal ketersediaan barang, jangan sampai terjadi kelangkaan di pasar sehingga membuat harga melonjak. Alhamdulillah dari koordinasi kami dengan Bank Indonesia, Bulog, kemudian koordinasi juga konfirmasi data dengan BPS, Alhamdulillah stok masih cukup ya, masih memadai pasca luparan ini. Kalaupun toh ada kenaikan-kenaikan di masa lebaran, saya pikir hal yang wajar ya. Tapi yang paling penting dikawal adalah jangan sampai terjadinya kelangkaan. Sampai hari ini, Alhamdulillah, masih bisa teratasi pada saat lebaran maupun sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu harga-harga yang sudah terjadi di lebaran mudah-mudahan sudah mulai normal kembali di masa sekarang. Pemirsa masa pensiun seorang aparatur si penegara atau ASN tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana mempersiapkan diri agar tetap produktif dan mapan secara ekonomi. Namun tidak semua ASN yang mampu mempersiapkannya. Pemerintah kota atau Pemkau Jambi tak ingin itu terjadi. Untuk itu, para ASN yang akan pensiun diberikan pembekalan, baik berupa pengelolaan emosi maupun cara menjadi wira usaha. Sebagai seorang ASN, PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsi menyebut sebenarnya telah menyadari suatu saat akan masuk masa pensiun. Hal ini disampaikan saat membuka pembekalan yang diadakan BKPSDMD Kota Jambi kepada 40 ASN Pemkau Jambi yang akan masuk pensiun. Acara berlangsung di Aula BKPSDMD Kota Jambi Rabu 17 April 2024. Sebagai PJ Wali Kota Jambi atas nama pemerintahan Kota Jambi, dirinya menyampaikan terima kasih banyak atas peran sertanya, atas kepesertaannya dalam menjalankan pembangunan Kota Jambi di tugas fungsi masing-masing. Seri menjelaskan alasan pembekalan diberikan 2 tahun jelang pensiun. Sebelumnya, pembekalan diberikan 5 tahun jelang purna. Itu dilakukan agar ilmu yang didapat tetap terjaga, serta uang pensiun masih tersedia. Untuk menerapkan rencana-rencana kerjanya. Karena dalam 2 tahun, tidak ada waktu untuk mereka mengimplementasikan beker-beker yang sudah diberikan ini. Sehingga pada saat pensiun nanti mereka sudah bisa lari untuk menggunakan uang atas pennya. Hari ini ada tiga narasumber dari BPPN, dari PASPEG, dan dari Pemerintah Progresif. Untuk ketiga-tiganya memberikan motivasi, memberikan keberdalan untuk supaya para ASN Kota Jambi yang akan pensiun 2 tahun lagi ini yang siap menghadapi masa corona-paksinya. Gitu. Lina Liska, Jek TV, Belaporka. Pemirsa tinjau progres Stadion Jambis Warna Bumi, Gubernur Jambilah Haris berharap Stadion Sepak Bola yang berlokasi di pijauan tersebut selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang baik. Kemudian juga hasil kerjanya juga baik. Sehingga ditargetkan akhir 2024, Stadion dapat difungsikan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Pusai melakukan sidak ke proyek pembangunan Islamic Center, Gubernur Jambil Haris langsung melakukan peninjauan ke proyek stadion yang akan diberi nama Stadion Suarna Bumi Jambi Rabu 17 April 2024 sore. Setibanya di proyek Stadion Sepak Bola yang berlokasi di pijauan Kejamatan Jambi Luar Kota Moro Jambi itu, Gubernur Al Haris didampingi PLT Kadis PUPR Nasrul, Karo Adpim Edi Kusmiran, dan Karo Pembangunan Azrin langsung melakukan pengecekan bangunan stadion. Al Haris melakukan pengecekan di Tribun Barat yang merupakan bangunan utama Stadion Sepak Bola tersebut. Di sini, Al Haris juga menekankan agar pembangunan Stadion Sepak Bola tersebut selesai tepat waktu dan tentu dengan kualitas yang baik. Stadion Jambi Suarna Bumi yang dibangun di lokasi pijauan ini. Alhamdulillah kongresnya cukup baik saya kira dan kita berharap memang selesai tepat waktunya nanti. Tentu dengan kualitas pekerjaan yang baik, kemudian juga hasil kerjaan yang juga baik, sehingga nanti stadion ini ke depan bisa dikesebahkan untuk warga Jambi yang kacintai. Dan ini sedang berproses, semua sedang bekerja dan tentu kita berharap pada kontaktor untuk mesejakannya tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Ini yang cukup bagus, saya optimis selesai tepat pada waktunya karena pengertian ada juga pengawas, kemudian juga seluruh komponen ini berjalan yang baik saya kira dan meskipun ini H plus sekian lebar maksudnya boleh bekerja mereka. artinya ini serius tidak ada yang libur setelah lebaran sudah mulai bekerja dikesebahkan. Artinya Pak 2024 ini para atlet harapan atlet itu terwujud memiliki stadion ini Pak? bisa dipakai RAS Stadion bisa dipungsikan RAS Stadion untuk diketahui progres pembangunan Stadion Sepakula tersebut telah mencapai 52 persen. Saat ini bangunan berat seperti Tribun Barat dan Tribun Timur tengah dikerjakan dan akan segera rampuk. Rian Can Can Cek TV melaporkan selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.